Salah satu hal yang wajib kamu lakukan saat kamu ingin memaksimalkan TikTok adalah mengubahnya menjadi akun profesional, entah itu akun bisnis atau akun creator. Nah, saat kamu mengubahnya menjadi profesional, ada data-data atau analitik yang kamu bisa baca. Dan mungkin kamu juga bingung gitu ya, sebenarnya gimana sih cara membacanya? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Shawan Bess dari Social Media Marketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini adalah, sebenarnya gimana sih cara baca data-data yang ada di TikTok atau yang biasanya dikenal dengan TikTok Analyticsnya. Nah, agar memudahkan kamu, sini saya sambil share info saya aja, gimana caranya kita itu membaca data yang disediakan oleh TikTok. Jadi, seperti biasa kita langsung masuk ke TikTok aja. Dan sebelum teman-teman mengubahnya menjadi akun profesional atau akun creator, kamu bisa klik yang bagian garis tiga pocok kanan atas ini, terus klik yang manage account, dan kamu bisa ubahnya menjadi akun creator atau akun bisnis. Nah, sekadar tips buat teman-teman, sebaiknya kamu ubah menjadi akun creator. Kenapa? Karena kalau akun bisnis itu ada beberapa lagu atau song yang nggak bisa kamu gunakan. Dan lebih bagus sebenarnya kalau kita mengubahnya menjadi akun creator ya. Nah, ada dua cara untuk membaca TikTok Analytics, teman-teman. Yang pertama, kamu bisa cek langsung dari kontennya. Yang kedua, kamu bisa cek di bagian insight keseluruhannya. Nah, ini misalkan di case yang pertama kita ingin membaca data dari kontennya langsung. Nah, caranya gimana? Setelah kamu mengubahnya menjadi akun profesional, kamu tinggal klik aja kontennya, misalkan yang ini. Terus klik yang titik tiga di bagian pocok kanan bawah ini. Terus ada yang bagian analitik. Nah, analitik ini kamu tinggal klik aja. Nah, di sini akan disediakan analitik yang bisa kamu baca. Nah, analitiknya apa aja? Kita bahas dulu yang pertama, teman-teman. Jadi, yang bagian pertama, yang bagian segitiga ini, segitiga miring gitu ya, itu ada yang namanya play, playtime ya. Jadi, berapa banyak video kamu itu diputar ya. Kalau di sini contohnya, 137.400 ya. Ini mirip seperti risk dan impression ya. Kalau misalkan di yang segitiga ini, itu risk ya. Jadi, menjangkau 137.400 orang. Sementara total playtime itu berapa kali video kamu diputar ya. Semakin video kamu diputar berulang-ulang, itu tentunya akan semakin bagus bagi TikTok dan itu yang sempat kita bahas di video-video yang lainnya yang dinamakan retention rate ya. Jadi, berapa kali orang itu melihatnya berulang. Rewards rate ya. Berapa kali orang itu menonton berulang-ulang ya. Lalu, yang sebelahnya ya mirip seperti media sosial lain, di mana like ya. Jadi, berapa banyak orang yang menyukai konten ini. Lalu, yang selanjutnya adalah komen. Jadi, berapa banyak total komentar yang terjadi ya, yang ada di konten ini. Yang ketiga adalah share. Jadi, berapa banyak konten ini dibagikan. Kalau di sini contohnya mendapatkan 410 share, 169 total komen, dan 24.000 like ya. Lalu, di bagian bawahnya adalah total playtime. Jadi, berapa banyak video ini diputar berulang-ulang. Lalu, yang selanjutnya adalah average watch time ya. Jadi, berapa rata-rata ya video ini diputar itu di detik sampai detik berapa ya. Lalu, yang selanjutnya adalah watchful video. Jadi, ada 34% ya yang menonton video ini. Lalu, yang menonton sampai habis ya. Dari berapa banyak yang melihat video ini. Lalu, ada yang selanjutnya adalah reach audience. Jadi, ada 124.010 orang yang bisa kita jangkau dari konten ini. Nah, di bagian yang selanjutnya adalah video view section. Jadi, ini mirip seperti kalau teman-teman melihat Instagram. Itu kan ada yang namanya impresi explore, hashtag, dan lain-lain. Ini mirip seperti itu, di mana video ini ditampilkan dari masuk ke for you. For you itu FVP ya. Jadi, orang-orang melihat video ini itu berdasarkan dari FVP mereka. Terus, di bagian bawahnya adalah personal profile. Jadi, saat ada orang yang mengunjungi akun kamu, terus mereka melihat nih, oh ini konten apa sih? Lalu, mereka melihat seperti itu. Lalu, di bagian following itu adalah orang-orang yang follow kamu. Jadi, konten ini menjangkau orang-orang yang follow aku. Dan, di bagian region ini kita bisa lihat 99% dari Indonesia. Jadi, orang-orang Indonesia lah yang menonton video ini. Lalu, tidak hanya di analitik, di bagian kontennya, kita juga bisa melihat insight secara atau analitik secara keseluruhan. Caranya kamu tinggal klik yang garis 3 ini, terus klik yang creator tools, dan di sini ada analytics. Nah, analytics-nya di sini berbagai macam ya. Yang pertama ada engagement, jadi berapa banyak video views. Oke, ini saya contoh, share aja. Jadi, video views-nya, terus ada profile views. Jadi, berapa banyak yang mengunjungi profile kamu dalam 7 hari terakhir ya. Ini, teman-teman bisa setting ya. Mau 7 hari, mau 28 hari, mau 60 hari, mau di custom, bebas ya. Tinggal disesuaikan aja. Lalu, ada total like selama 7 hari, komen, share, dan sebagainya. Terus, selanjutnya adalah di bagian followers. Jadi, followers ini kita bisa lihat perkembangan followers kita. Nah, selama, ini ada durasinya ya, Oktober, 4 Oktober, sampai 10 Oktober. Di mana ya, kalau di sini juga ada new followers. Jadi, berapa banyak followers yang kamu dapatkan dalam waktu selama kurang lebih 1 minggu. Terus, di sini juga ada data-data seperti gender ya. Jadi, apakah followers teman-teman ini lebih dominan cowok atau cewek ya. Oh, di sini juga followers activity. Jadi, followers kamu itu aktif jam berapa. Nah, data-data seperti inilah yang bisa berguna agar kamu itu bisa tahu. Oh, misalkan follower saya itu aktif di, pada pukul misalkan 7 malam. Nah, kamu sebaiknya ya juga posting bisa jam 7 malam atau sebelum jam 7 malam. Sehingga, ketika kamu posting, ya video kamu berpotensi untuk ditonton mereka. Ya, kan, nggak mungkin kalau misalkan teman-teman di sini audiensnya aktif jam 7 malam. Tapi postingnya jam 3 pagi ya, nggak ada yang lihat ya. Terus, selanjutnya di bagian creator tools ini, analytics. Ada yang bagian live video konten ini ya, kontensi secara keseluruhan. Jadi, kamu bisa melihat insight konten kamu secara keseluruhan. Terus, video yang trending. Terus, di bagian live ini, kalau misalkan teman-teman di sini melakukan live ya, itu nanti akan keluar datanya ya. Kebetulan di sini, saya nggak live di TikTok ya. Ya, live tapi jarang. Tapi, ya karena dalam 7 hari terakhir atau 28 hari terakhir, saya nggak melakukan live. Jadi, ya tidak ada insight yang diberikan di TikTok ya. Dan itu aja, gimana sih cara kita itu membaca analisi di TikTok. Dan tentunya, data-data seperti ini, itu akan sangat bermanfaat jika kamu ingin memanfaatkan TikTok kamu. Entah itu, mungkin teman-teman di sini ingin endorse, mungkin. Nah, endorse itu kan kamu bisa sentahkan. Dan gendernya, followersmu ini kebanyakan apa, mayoritas apa. Lalu, jam followersmu aktif itu bisa kamu gunakan ketika kamu itu ingin posting sebuah video ya. Dan ya, pastikan kamu juga tetap terus ya. Nonton video ini dan kamu tidak hanya menonton video ini, pastikan kamu juga subscribe video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi seputar cara jualan atau pemasaran di media sosial. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video yang lain.